Halo, Assalamualaikum bunda ketemu lagi di Dapur Desi kali ini aku membuat tumis kangkung ini tuh enak banget ada campuran tempenya juga langsung aja yuk tonton videonya yang pertama disini aku siapkan talenan, disini juga ada setengah papan tempe, aku potong-potong aja dulu setelah selesai dipotong-potong lanjut aku mau goreng sampai warnanya kuning keemasan dan matang, gak lupa disini aku balik tempenya supaya matangnya merata setelah matang dan warnanya kuning keemasan, ini aku angkat dan tiriskan terlebih dahulu langkah selanjutnya disini aku udah siapkan chopper masukkan bumbu, ada bawang merah bawang putih, cabai rawit cabai keriting, dan yang terakhir aku mau tambahkan kencuk kalau semua bahannya udah masuk langsung aja ini aku tutup dan mau aku chopper bumbunya sampai halus nah ini dia udah selesai aku chopper bumbunya langsung aja ini aku sisihkan dulu lanjut aja disini aku siapkan coet tau kan coet langsung aja disini aku masukkan tempe yang udah digoreng lalu ini aku ulek tapi jangan sampai halus nah ini udah selesai aku ulek aku sisihkan dulu lanjut disini aku udah siapkan minyak aku mau tumis bumbunya langsung aja aku tumis sampai matang setelah bumbunya matang aku masukin kangkung dan juga tempe yang tadi udah aku ulek ini aduk-aduk rata gak lupa juga disini aku tambahkan garam penyedap rasa dan ini juga aku kasih mecin dikit supaya ada rasa gurihnya setelah bahannya masuk langsung aja ini aku aduk lagi sampai rata lalu aku mau masak sampai kangkungnya matang nah ini dia kangkungnya udah matang langsung aja sekarang aku mau angkat dan aku pindahkan di mangkuk oke bunda ini dia tumis kangkungnya sudah jadi nah untuk bunda yang udah nonton jangan lupa kasih like komen dan juga di share videonya sampai ketemu di video aku selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati